Intro Menjamurnya minimarket tidak hanya memanjakan warga dalam berbelanja karena lokasinya yang mudah dijangkau. Namun kehadiran minimarket juga membuka celah bagi para penjahat untuk menguras habis uang yang tersimpan di meja kasir. Selamat siapemirsa, saya Kenya Gusnaini. Selama 30 menit saya akan menemani Anda dengan laporan khusus perampokan di minimarket. Tentunya hanya di Turnback Prime menumpas kejadian. Pemasangan CCTV di minimarket seolah tak bisa menghalangi niat jahat para perampok untuk beraksi. Di Jakarta, sindikat perampok terlibat dalam serangkaian kejahatan di minimarket. Kamera CCTV di minimarket di kawasan Jagakarsan, Jakarta Selatan. Mereka mulai sadis kawanan perampok akhir Februari 2019. Dalam catatan polisi, kumpulutan ini tergolong sadis karena tidak segan-segan melukai korbannya. Jejak para perampok spesialis minimarket ini akhirnya terlajak oleh Satuan Reserse Kriminal Pores Metro Jakarta Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita dua buah senapan angin, dua senjata tajam, serta uang elektronik. Para pelaku terlibat dalam perampokan di sejumlah minimarket di Ibu Kota. Masih terakhir lagi tambah satu, jadi ada delapan tempat kejadian perkara yang melibatkan orang yang sama. Berarti mereka ini sudah sindikat dan sudah sering bermain yang melakukan pencurian dikerasan dengan sasaran Alfamart. Sindikat perampok minimarket dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajiat Moko, Turnback Crime, RTV Komplotan perampok juga mengincar sejumlah minimarket di Bapak Tentang, Rampanten. Komplotan perampok, kliting misalnya, beraksi di sembilan lokasi yang berbeda hanya dalam kurun waktu dua bulan saja. Rekaman CCTV pada pekan pertama Oktober 2018 mengawali jejak kejahatan yang menggembarkan masyarakat Kabupaten Tangerang, Rampanten. Mengenakan helm penutup wajah, perampok mengacung senjata tajam untuk mengancam kasir minimarket di Jalan Pajajaran Raya, Kelapa II, Tangerang. Lelaki ini kemudian mengeluarkan sempucuk senjata api, tapi dari balik jaketnya. Karyawan dan seorang penggurus kooperasi disekap di sebuah ruangan oleh pelaku yang kemudian mengambil seluruh uang di meja kasir. Perampokan minimarket bukanlah kali pertama. Saat menyusuri TKP, Tim Turnback Crime mendapat kepastian selama dua bulan terjadi sembilan kali perampokan menimpa minimarket di Kabupaten Tangerang. Saksi mata menyebutkan, penjuhat yang merampok minimarket di Jalan Pajajaran Raya, Kelapa II, Tangerang lebih dari dua orang. Mereka beraksi saat minimarket akan tutup. Peranannya luar biasa. Menunjukkan, bahkan yang baru puluhnya juga melihat wajah. Wajah pelaku yang pakai topi, paham pistol yang berada. Itu juga di situ. Nah, di bawah yang ujung sana, itu juga nampak, dia pas naruh ini, mundur kan itu, nampak itu. Nah, mundur, ngeluarin jurid sama pistulnya, terus ke kasir, itu di situ jelas. Jadi di sini memang kebayang ada figurnya, arah-arahnya ke sana kan. Mendorong si Faisal tadi, datar yang ini, gerakan mereka kebaca. Jadi yang nomor tiga tuh. Jangan diam-diam aja loh. Karena, bentar lagi, luarin pistolnya ribet banget nih. Entah, yang roll dimana, nggak tahu. Baru keluar. Nah, ini pistol-pistol ini yang akan ada. Ulah pelaku benar-benar seperti orang tengah berbelanja. Mereka memasukkan barang ke dalam keranjang tanpa bisa dicegau oleh karyawan. Saat kabur, kendaraan perampok menabrak pengendara lain dan ironisnya, ditolong oleh warga yang tidak mengetahui jika orang yang ditolongnya baru saja merampok minimarket. coba ini, masukin, masukin. Tarus itu. Yang satu, kalau dilewat CCTV ada. Butuh hidungin nggak? Habis lagi hidungin. Ini bawa ke sana. Terus nyerepet motor orang lagi di situ. Nggak berarti. Katanya, katanya gitu. Saya nggak tahu tuh. Menjelis ada tabrakan di situ, ini lepas nih. Ini nggak ada. Ininya lepas, ada dua. saya bawa juga jadi saksi. Jadi bukti, ini nggak ada. Ini nggak ada. Nah, kemarin itu kata Pak Ewe, keluar dari rumah, goncengan empat orang, bawa gini. Oh, dia ngepas banget ini. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura berbelanja disusul seorang temannya. Mereka kemurian keluar, namun tak berselang lama, muncul perampok menggenggam senjata api dan senjata tajam. Saya ngeliatin dia, tapi saya nggak ngeliatin orang yang di sini. Dia langsung nepak saya gini, kata dia, diem ya mbak, kata dia gitu. Jangan ngomong. Kalau teriak, saya tembak. Ini celurit udah di sini, ini tembakan juga udah di sini. Jadi saya juga, mau ngomong juga gimana. Saya udah nyebut-nyebut aja, Astagfirullahaladzim, terus dia langsung deket-deket gitu, kata dia, masuk, kata dia gitu. Habis itu, saya masuk, Mbak Nazar udah sama teman saya, Faisal, sudah ditodong juga, katanya, HP mana HP, kata yang di situnya gitu. Terus yang sini juga udah masuk, udah gitu, diserahin HP semuanya, diserahin, terus kata dia, jangan keluar ya, kata dia gitu. Terus, habis itu saya benar-benar disakep di dalam, terus yaudah, saya nggak punya pikiran apa-apa, terus ada telpon di belakang, saya buru-buru telpon ayah saya, terus pas udah keluar, rame, di sebelah. karena itu rampoknya nabrak, nabrak anak kecil. Jadi warga taunya, itu nabrak doang, bukan rampok. Pas saya keluar, teriak maling baru. Malingnya tuh, yang pertama, lari. Yang jatuhnya itu, sempat nolongin anak kecil itu, sempat nolongin anak kecil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Angela Rima dan Gilang Rahmat, Turnback Crime, RTV. Salah seorang perampok yang beraksi di sembilan lokasi, ternyata hanya berbekal korek apigas yang berbentuk sepucuk pistol. Tersangka mengaku menyewa sebuah rumah untuk menampung semua hasil cerahannya, sebelum akhirnya dijual dengan harga. Usai sudah pelayanan Ranandar alias Keliting, setelah kakinya dilumpukan dengan tembakan. Tersangka perampok minimarket di Jalan Pajajaran Perumnas 3, Kelapa 2 Kabupaten Tangerang ini, mencoba kabur saat diminta menunjukkan sejumlah minimarket yang pernah dirampoknya. Identitas Keliting terekam kamera CCTV ketika beraksi pada pekan pertama Oktober 2018. Ia menggegam celurit serta sepucuk senjata yang ternyata hanya korek gas berbentuk pistol. Selama sembilan kali merampok minimarket, Keliting sukses menggertak korbannya dengan pistol mainan. Kapolres Tangerang Selatan mengatakan, kompletan Keliting selalu beraksi di wilayah Tangerang Raya. Polisi kini masih memburu seorang pelaku yang telah diketahui identitasnya. Modusnya adalah mereka berdua ini masuk ke salah satu suara yang atau minimarket berpura-pura sebagai penggeli. Itu jamnya itu mendekati jam tutup daripada suara yang tersebut, sehingga keadaannya cukup sepi. Dan ketika dirasakan keadaan jahaman, mereka melakukan penodongan kepada kasir dan pegawai minimarket tersebut. Alat yang digunakan untuk menodong adalah satu buah celurit yang tadi sudah ditunjukkan oleh sebagai polsek lapa 2, kemudian satu buah korek gas yang menyerupai pistol, sehingga seolah-olah mereka menggunakan senjata pistol tidaklah mengancam para korbannya. Belakangan baru diketahui, komplotan kliting menyewa sebuah rumah untuk dijadikan markasnya di Kelurahan Bencongan, Kelapa II Kabupaten Tangerang, Planten. Di rumah ini, kliting dan komplotannya diduga menyimpan barang hasil kejahatan untuk kemudian dijual dengan harga miring. Penyidik masih memburu seorang tersangka lagi. Di pemirsa inilah lokasi di mana polisi melakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan di salah satu kaki dari tersangka air. Penembakan ini dikarenakan tersangka air sempat melawan dan juga membahayakan warga sekitar pada saat penangkapan berlangsung. Penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti apakah kliting termasuk dalam komplotan abot, spesialis perwokan minimarket yang diringkus pada Mei 2018. Ketika digerbek tim respon polis Tangerang, abot mencoba mengelak. Pada akhirnya ia tak berkutik setelah polisi membawa pelaku lain ke rumah abot. Berulang kali kejahatan di minimarket terjadi di wilayah Tangerang, Banten dengan modus yang serempat. Kami akan segera kembali di Turnback Crime menumpas kejahatan sesaat lagi. Berulang kali kejahatan terjadi di wilayah Tangerang, seогrahat terjadi di wilayah Tangerang. Kami akan segera kejahatan terjadi di wilayah Tangerang, terjadi di wilayah Tangerang. Terima kasih.